Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender Di zaman sekarang LGBT semakin pede menunjukkan eksistensinya bahkan tidak malu memamerkan kemesraannya lewat sosial media Eksistensi LGBT saat ini semakin tidak bisa dibendung terutama di negara yang mayoritas memeluk agama Islam Indonesia salah satunya Padahal perilaku seks sesama jenis sudah jelas melanggar syariat Islam Ini hukumnya dosa besar Rasulullah SAW sebenarnya sudah mewanti-wanti fenomena ini Rasulullah SAW khawatir bahwa umatnya akan tertimpa azab Sebagaimana yang menimpa kaum Sodom umat Nabi Lut Lantas bagaimana itu bisa terjadi Munculnya LGBT akhir zaman ternyata telah diprediksi oleh Rasulullah SAW Tidak ada satupun yang dikhawatirkan Rasulullah SAW akan terjadi pada umatnya Melainkan perkara itu kemudian benar-benar terjadi satu persatu Salah satunya adalah fenomena merebaknya pengidap LGBT Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa fenomena ini sudah diprediksi Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu Dari Abdullah bin Muhammad bin Akhil bahwasanya dia mendengar Jabir RA berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut Hadis Riwayat Tirmizi Kemunculan LGBT belakangan ini adalah potret kelakuan kaum Nabi Lut AS Kaum Nabi Lut dikenal memiliki perilaku menyimpang yaitu homoseksual Larangan homoseksual atau meningkah dengan sesama jenis dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 28 Homoseksual yang dilakukan umat Nabi Lut AS Rasulullah SAW disebut sebagai perbuatan yang mungkar Ditolak keras oleh norma agama, etika, dan hukum Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku lesbian dan gay Fatwa tersebut dikeluarkan pada 6 tahun yang lalu Tepatnya 31 Desember 2014 Dengan nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan Fatwa tersebut mengacu pada beberapa dalil Salah satunya hadis yang menerangkan adanya laknat Allah SWT Atas tindakan homoseksualitas dan sodomi Allah SWT berfirman Apakah pantas kamu mendatangi kaum laki-laki Menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan Datanglah kepada kami ashab Allah Jika engkau termasuk orang-orang yang benar Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 29 Lebih parah lagi kaum Nabi Lut meningkat dan meminta didatangkan ashab Allah SWT kepada mereka Agar yang menimpa kaum sodom ini juga menjadi ancaman bagi pelaku homoseksual yang marak saat ini Fenomena maraknya LGBT ini betul-betul merupakan cerminan kemunculan terlaku kaum Nabi Lut AS Pelaku LGBT bahkan bukan hanya orang-orang barat dan non-muslim Tetapi juga tidak sedikit yang merupakan warna Indonesia dan mengaku sebagai muslim Selain melakukan perbuatan yang dilaknat Allah SWT Mereka juga menggalang gerakan dukungan untuk LGBT Hal itu dilakukan agar bisa diterima di masyarakat Sungguh ini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW benar-benar sudah terjadi kekhawatiran ini Sebagai mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Ibnu Abbas R.A. Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut Hadis Riwayat Ahmad Homo dan lesbian adalah perbuatan yang dianggap sebagai singa Maka pernikahan kaum ini juga dianggap sebagai nikah yang batin Karena sudah tidak memenuhi rukun dan keabsahan dalam Islam Rasulullah SAW bersabda Perbuatan siha atau lesbi antara wanita hukumnya sinah di antara mereka Hadis Riwayat Tabrani Kaum LGBT seringkali dianggap sebagai perusak agama dan penyebab turunnya azab dari Allah SWT Jika mereka tetap menyerahkan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT Sahabat Beriman Menentang perilaku LGBT bukan berarti kita melanggar haknya sebagai manusia Karena pelaku LGBT ini sama saja berbuat zina yang mendatangkan azab Jika kamu mendukung kaum LGBT Sama saja kamu mendukung perbuatan zina yang mereka lakukan Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh